Wow, aku tidak menyangka bahwa acara makanan lezat seperti itu ditayangkan di TV. Aku tidak bisa mengalihkan pandenganku. Wah, mereka punya hal yang sangat enak di sana. Dan aku makan beberapa hal yang mengerikan. Oh, tidak. Aku mau makanan lezat. Apa yang terjadi? Dengar, Jen. Jika kamu ingin makanan enak, datanglah ke tempat kami. Benarkah? Kalau gitu, aku sedang dalam perjalanan. Wah, akhirnya aku bisa menemukan makanan yang enak di sini. Nah, baiklah. Saatnya kita mulai tantangan kita. Untuk babak pertama, aku ingin kalian membuatkan aku burger lezat di babak pertama. Hei, apa kalian mendengarku? Ayo mulai. Itu mudah. Burgerku adalah yang terbaik. Dan aku tahu bahwa kita harus mulai dengan memanggang roti. Jika kamu pakai yang dibeli, tentu saja. Tapi koki sejati harus bisa memasak roti sendiri. Ini dilakukan dengan sangat cepat. Tapi burgernya akan jadi jauh lebih enak. Nah, tentu saja. Dasar tukang pamer. Sekarang mari kita lihat apakah kamu akan pamer jika rotimu jadi hitam dalam sekejap. Emma, ada apa di sana? Tidak ada apa-apa. Kenapa kamu mengganggu aku? Berhenti. Apa ini? Kenapa rotiku jadi gelap? Ini sangat mirip dengan tita cumi. Itu dia. Itu ide jenius. Roti hitam terlihat jauh lebih keren. Sekarang saatnya memasukkan roti ke dalam oven agar bisa dipanggang. Dan aku akan beralih ke daging cincang. Karena hal utama dalam burger adalah irisan daging yang enak. Dan mereka akan jadi rasa keju. Apa yang bisa lebih keren? Lihatlah bagaimana cantiknya mereka. Eh, itu mudah. Lebih baik dari burger makanan laut. Ini hanya disajikan di restoran termahal. Nah,kah kamu melihat irisan daging udang dan kepiting? Aku sedang membuat ini sekarang. Nah,aku tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, sekarang ini akan jadi sangat cantik. Itu akan jadi terlalu berlebihan. Orang menyukai burger yang lebih klasik. Misalnya,seperti yang aku masak. Sekarang saatnya untuk menyusunnya. Lihat saja betapa besar dan lezatnya itu. Burgermu akan memudar setelah aku membuat milikku. Milikku akan punya saus alpukat, jus lemon, dan bumbu yang tidak biasa. Semua ini hanya perlu dikocok dengan baik dalam blender. Dan kemudian kamu bisa mengumpulkan semuanya. Nah,itu saja. Samantha,kekalahanmu sudah pasti. Kita lihat saja nanti. Jane saatnya memilih pemenangnya. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Biarkan buku klasik ini jadi yang pertama. Aku suka ini. Wah,ini sangat lezat. Nah,sekarang saatnya beralih ke burger hitam yang trendy ini. Bahkan ada sarung tangan khusus untuknya. Mari kita lihat betapa enaknya ini. Hmm. Oh,tidak. Ini mengerikan. Aku tidak tahan makanan laut dan alpukat. Tidak. Aku lebih suka burger biasa dari Samantha. Kali ini dia menang. Nah,apa yang akan kita masak di babak ini? Aku sangat ingin makan steak. Oh,itu mudah. Kamu tidak akan bisa lepas dari steakku. Nah,sekarang saatnya untuk mulai. Kenapa tidak membuat saus dari mentega? Aku tidak tahu untuk apa persiapan itu. Steak yang baik adalah steak yang dimasak oleh seorang profesional. Yaitu aku. Memasak dalam wajan itu membosankan. Panggangan rumahan adalah masalah yang berbeda. Oh,cantiknya. Hmm,dasar aneh. Bahkan dalam wajan biasa kamu bisa memasak dengan sangat lezat. Bahkan api bisa digunakan secara nyata. Wah,keren. Tapi steak panggangnya akan jadi lebih enak dan juga segar. Itu tentu saja benar. Oh,tapi tidak. Nah,sekarang saatnya untuk bahan rahasianya. Saus steak asli dibuat dengan madu. Master dan juga jus lemon. Tidak ada saus yang cocok dengan daging. Aku yakin Jane akan menyukainya. Nah,itu pasti akan jadi sangat lezat. Tidak buruk. Tapi saus mentega buatanku jauh lebih baik. Dan beberapa tomat lagi. Dan juga setangkai daun-daunan. Jane,sekarang saatnya mencoba. Itu sudah pasti. Kali ini aku akan mulai dengan steak yang dimasak Emma. Mari kita lihat betapa enaknya rasanya. Baunya luar biasa. Wah,ini sangat lezat. Jadi aku bisa mencoba steak dengan sausnya. Emma,kamu orang yang hebat. Ini adalah steak yang luar biasa. Sekarang saatnya mengevaluasi steak dari Samantha. Baunya tidak buruk. Wah,ini hebat. Ini steak terbaik yang pernah aku coba. Samantha,kamu menang lagi. Tentu saja aku adalah koki yang hebat. Kami siap untuk tantangan baru. Kali ini aku ingin sushi. Nah,sekarang kalian bisa mulai beraksi. Itu mudah. Apa kamu tahu berapa banyak sushi yang sudah aku masak? Nah,udah banyak. Nah,aku tahu kita harus mulai dengan memasak nasi. Setuju. Dan setelah itu akan ada mentimun. Yang akan aku potong jadi irisan panjang. Nasi sudah siap. Jadi aku juga bisa beralih ke mentimun. Samantha,resep kami sangat mirip. Itu sudah pasti. Mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan saat nasinya tiba-tiba menguap. Dia bahkan tidak menyadarinya. Di mana berasku? Samantha,apakah kamu melihat semakuk nasi di sini? Tidak,aku hanya memancing selama ini. Hmm,apa yang harus aku lakukan? Oh,tiba-tiba aku dapat ide yang luar biasa. Kenapa aku tidak membuat sushi dengan cara rusia? Untuk melakukan ini,aku harus mengulangi campuran pancake. Aku pikir Jane akan menyukai eksperimenku. Nah,itu terlihat sangat keren. Nah,sekarang mereka akan jadi sushi yang sangat hebat. Nah,itu dia. Pancake sudah siap. Apa? Kamu akan membuat sushi yang sangat aneh. Jadi aku akan melakukan semuanya dengan jelas sesuai resepnya. Yang penting jangan sampai melupakan lembaran nori. Aku bahkan punya alat khusus untuk sushi. Ini disebut tikar. Dengan bantuannya,aku akan memberikan tampilan yang diinginkan pada sushi. Dan kemudian kamu bisa menambahkan ikannya. Nah,susiku yang paling enak sudah siap. Sekarang,aku tinggal menambahkan sedikit wasabi. Dan juga acar jahe yang sangat indah. Ya,itu keren. Tapi sushi juga akan jadi lebih unik. Ini akan jadi sushi dengan pisang dan juga selai. Siapa yang akan menolak seperti ini? Tidak ada. Semua orang suka manisan. Selain itu,aku akan memberikan mereka sirup stroberi. Mari kita lihat sushi siapa yang lebih disukai,Jane. Ngomong-ngomong,saatnya untuk cari tahu. Jane,sekarang kami sudah siap. Mari kita coba. Aku bahkan tidak tahu harus mengenai dari mana. Mungkin aku akan mencoba sushi klasik dari Samantha. Tidak muruk,tapi sepertinya ada yang salah. Aku akan makan lebih baik. Mari kita lihat apa yang disiapkan,Emma. Wah,ini adalah sushi yang manis. Ini sangat lezat. Kamu menang kali ini,Emma. Akhirnya,sudah lama aku menunggu kemenangan ini. Sekarang,Emma akan menggambar hidangan apa yang dia inginkan dari para koki. Dan itulah yang pertama. Emma ingin agar-agar. Apakah koki bisa membuatnya? Oh,tentu saja. Untuk jeli,aku butuh lemon. Guruku mengajariku cara membuat agar-agar paling enak di dunia. Emma pasti menyukainya. Peras lemon,lalu tuangkan gula. Dan bahan utama jeli adalah agar-agar. Kita masukkan ke dalam sana. Lalu kita aduk sampai merata. Nah,itu dia. Hmm,mawar. Ya,itu lebih menarik. Tentu saja. Hanya yang terbaik untuk Emma. Mawar akan memberi kesegaran dan juga warna. Dan itulah yang aku bicarakan semantah. Oh,baiklah. Aku juga punya ramun rahasia. Vanilla. Sirup pemanis. Tetambahkan ke sana. Emma pasti suka yang manis-manis. Dan aku hampir selesai. Oh,kamu kira mawar itu bagus? Tidak. Semuanya baru saja dimulai. Aku menambahkan krim dan juga coklat putih yang lezat. Itu dia. Lebih besar,lebih bagus. Dan juga jis segar yang paling enak. Kita campur semuanya. Hmm,dasar pemula, aku akan pakai buah beri asli. Bukan jusnya. Sekarang saatnya mengisi semuanya dengan jeli vanila yang cantik. Nah,apa yang kamu katakan, Jane? Siapa yang ada di belakang sekarang? Aku sudah memasukkannya ke lemari es. Dan aku sudah menyiapkan segalanya. Cepat bukan berarti enak. Emma pasti akan memilih jeliku. Hmm,kamu salah. Dia pasti suka jeliku. Nah,para koki. Kapan kamu bisa mencicipi hidangannya? Emma sudah kelaparan. Wah,jeliku sudah membuatku. Saatnya menata dengan indah. Wah,itu terlihat sangat enak, Jane. Tambahkan gula bubuk dan tidak akan pernah berlebihan. Mari kita tambahkan beberapa bunga kecil untuk Emma. Dan sentuhan terakhir. Itu dia. Hmm,jeliku juga sudah siap. Lihat saja warnanya. Yah,kita kehilangan beberapa dekorasi. Ada bentuk hati dari coklat untuk Emma tercinta. Semua sudah siap. Emma,cobalah. Wah,aku akan mulai dengan jeli ini. Wah,buah beri. Ini sangat menarik. Hmm,ini sangat lezat. Samantha,Emma menyukai jelimu. Nah,dan ini juga wajib dicoba. Wah,rasanya seperti berada di kebun nenek. Pilihannya sangat sulit. Baiklah,yang ini yang lebih enak. Jane,selamat atas kemenanganmu. Emma,apa yang kamu inginkan kali ini? Wah,lihatlah. Itu adalah croissant. Apakah kalian siap? Wah,croissant. Aku bukan koki kecuali aku memasaknya sendiri. Ambil miliku,Jane. Nah,resep croissant asli diceritakan padaku oleh temanku dari Perancis. Pertama,kita masukkan telur,lalu gula,dan juga banyak susu. Sekarang,kita harus mencampur semuanya. Hati-hati dengan tepungnya Samantha,atau kita semua akan jadi croissant disini. Jane,apa pendapatmu tentang Emma? Hmm,aku punya resep yang jenius. Sama sepertimu. Emma pasti akan menyukai croissant dariku. Aku akan membuat sangat enak dan juga cerah. Jane,kami tidak akan pernah meragukanmu. Bagaimana dengan Jessica disana? Sekarang,aku akan segera menyiapkan croissant yang bengkak dan asli dari resep padanan cheese. Sekarang saatnya memberikan bentuk yang tepat. Croissanku bukan tandingan siapapun. Penting untuk memelintrinya dengan hati-hati dan lembut agar indah dan juga menggugah selera. Kita harus sangat teliti. Nah,seperti ini. Wah,Samantha. Croissant yang kau buat sangat-sangat mirip. Ya,itu sepertinya hampir siap. Hmm,dan aku sudah mulai croissanku. Saatnya menambahkan beberapa bahan. Wah,Jane,apakah kamu ingin membuat croissant hijau untuk Emma? Beberapa potong ikan segar yang lezat akan memberi warna pada croissanku. Jangan lupakan setelah terakhir. Emma pasti akan menyukai croissant ini. Tidak hanya enak,tapi juga sehat. Oh,sepertinya milikku sudah matang. Wah,itu sangat besar. Nah,sekarang sedikit sihir dari koki. Boila. Kita akan menambahkan krim dan juga beri. Hei,di mana buah beriku? Hei,kembalikan padaku. Nah,sekarang kita bisa mulai. Blueberry,delima,dan juga jerut. Setuhan terakhir dan selesai. Wow,itu croissannya sangat cantik. Emma pasti akan senang. Sekarang saatnya mencoba. Wah,semuanya terlihat sangat cantik. Baiklah,awak akan mulai dengan yang hijau ini. Iu,ini sangat berantakan. Rasanya mengerikan. Aku harus segera makan enak. Nah,ini kelihatannya mengugas selera. Hmm,rasanya sangat lezat. Selamat Samantha,kamu yang menang kali ini. Emma,apa yang kamu inginkan kali ini? Wah,ada ikan. Bisakah kalian mau ngejutkan Emma,para koki? Hmm,itu mudah. Dan ini dia ikannya. Aku mau ambilnya dulu. Hmm,stoki,bisakah kalian membaginya jadi dua? Tidak,aku yang pertama. Hei,tunggu,ambil ini. Oops. Oh,tidak. Kamu memang sengaja memberikannya padaku. Hmm,baiklah. Sekarang ini kejadi ikanku. Pertama,kita harus memotong ikannya seperti ini. Jane,apakah kamu memikirkan sesuatu? Oh,tentu saja. Sekarang aku akan menggoreng potongan ikan segan. Aku tambahkan garam dan juga merica. Penting untuk membalik tepat waktu agar tidak terbakar. Siapa yang suka makan makanan gosong? Wah,Jane,jangan coba-coba. Aku akan dapat ikan yang paling enak dan indah di sini. Aku akan melumasinya dengan minyak, bermerek,dan juga menambahkan lemon. Sekarang aku akan memasukkannya ke dalam oven. Hmm,kamu masih belum tahu apa yang aku pikirkan, Samantha. Aku punya saus spesial yang cocok dengan ikan apapun. Kamu tidak perlu mencobanya. Hmm,Emma pasti akan menelan lidahnya dengan senang saat dia mencicipi ikanku. Sekarang kita tambahkan bahan terpenting, yaitu madu, lebah yang sangat segar. Sekarang kita campur semuanya. Dan tentu saja kita tambahkan kentang. Guruku mengajari cara memasak kentang paling enak dan renyah di seluruh dunia. Kamu tidak akan bisa melihat bandingannya. Wow,Jen, itu terlihat sangat pengukus selera. Emma pasti akan menyukai semua itu. Beberapa kacang untuk mewarnai. Ceri manis. Dan juga kita bisa menaruhnya di atas piring. Saus untuk si juru masak. Seperti cat untuk seorang seniman. Aku memang hebat. Emma pasti memilih hidanganku. Sekarang kita tambahkan sentuhan terakhir. Hmm, Samantha, boleh aku mengambil sarung tanganmu? Nah, itu dia. Nah, kamu sangat lucu. Aku juga punya hidangan di sini. Dan semuanya hampir siap. Kita tata dengan bagus. Dan inilah ikan yang sangat lezat. Wah, semuanya terlihat sangat indah. Aku akan mulai dari ikan yang imut ini. Baiklah, mari kita coba. Hmm, wow, ini sangat lezat. Ya, ini keren. Dan yang ini, aku harus mencobanya juga. Hmm, yang ini bahkan lebih enak. Ya, dua-duanya keren. Tapi, ikan utuh ini adalah yang terbaik. Hah, rasakan itu. Apa kalian menyukai videonya? Maka jangan lupa like dan subscribe. Kami akan segera kembali dengan tantangan seru lainnya. Sampai jumpa lagi.